Intro Bengkuang atau Bengkuang merupakan tumbuhan yang berasal dari Amerika Tropis dan masuk dalam suku polong-polongan. Di tempat asalnya, Bengkuang juga dikenal sebagai Sikama atau Jikama. Orang Jawa menyebutnya sebagai Besusu. Bengkuang merupakan tanaman tahunan yang dapat tumbuh dengan panjang mencapai 4 hingga 5 meter, sedangkan akarnya dapat mencapai 2 meter. Batangnya menjalar dan membelit dengan rambut halus yang mengarah ke bawah. Seperti yang Anda ketahui pemirsa, masyarakat banyak yang menggunakan Bengkuang sebagai komponen dalam pembuatan makanan seperti rujak atau asinan. Kandungan airnya yang cukup banyak membuat umbi yang satu ini juga nikmat dikonsumsi secara langsung. Selain rasanya yang segar, Bengkuang bahkan dipercaya banyak memiliki manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Seperti mencegah sembelit, meningkatkan fungsi otak, memutihkan kulit, dan mencegah proses penuaan dini. Namun, benarkah demikian? Lalu apa manfaat lain dari Bengkuang? Simak keterangan dokter berikut ini. Ternyata banyak nih dok, masyarakat yang menggunakan Bengkuang. Ada yang memakannya, ada juga yang menggunakannya untuk kulit. Makanya terbukti nih, ada produk-produk kulit yang seperti masker, terus ada lotion, semuanya itu mengadung Bengkuang. Ada bahan dasar Bengkuangnya ya? Karena katanya bermanfaat untuk kulit dan bisa mencerahkan. Nah itu mitos atau fakta sih dok? Oke, ini sebetulnya masih mitos. Susah banget mencari Bengkuang nih. Kayaknya banyak, dapetnya gini-gini capek nih. Ini dapat dari mana nih? Bengkuang, ini dari depan tadi. Dari depan, aku penyari, mengamati, taunya ada yang bawa. Mau dibuat apa? Ini tadinya aku pengen buat makan rujak. Rujak juga Bengkuang, kesukur banget. Oh enggak, cuman maksudnya mencerahkan kulit juga. Tapi katanya, emang dibalur apa dimakan tuh? Ya, sebetulnya kalau yang untuk efek mencerahkan kulit, lebih bagus sih dimakan. Oh dimakan ya, oke. Jadi ini ada ya? Ini dicacol di sini? Oh enggak? Jangan. Jangan ya? Oke. Iya. Jadi kalau dia untuk sebagai masker atau kosmetik, sebetulnya sih masih mitos sih. Biasanya yang dibuat jadi kosmetik itu kalau dia udah diekstrak. Kalau udah diekstrak itu artinya kandungan-kandungan vitamin, antioksidannya udah lebih tinggi daripada hanya makan mentah gitu loh. Oh iya, iya. Jadi memang yang diambil adalah antioksidannya gitu. Tapi kalau misalnya bengkoang kita parut, taruh di muka yang tidak ada. Enggak bisa masuk ya? Karena bengkoang ini ada bahan pelarutnya juga ya? Betul. Jadi lain ya? Betul, iya jadi lain. Tapi kalau misalnya kulit jadi cerah dengan konsumsi bengkoang, itu berarti mitos atau fakta? Ini fakta. Karena kan sebetulnya konsumsi sayur dan buah kita kan dianjurkan itu 400 gram sehari. Atau kira-kira 3 sampai 5 porsi. Nah ini kalau bisa dimasukkan dalam diet kita sehari-hari, ya bisa kulit jadi cerah. Karena sayur, buah itu dia sumber antioksidan. Bagus banget langsung saya bawa pulang aja nih. Saya bilang gini aja kalau gitu. Oke. Yang berikutnya nih, ada lagi katanya kalau makan bengkoang ini mencegah penuaan dini. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Karena tadi itu, dia itu banyak antioksidan. Terus dia vitamin C-nya juga cukup tinggi. Oh iya, dia kayak vitamin C ya? Iya, dia kayak vitamin C. Walaupun warnanya sebenarnya kan nggak orange tuh. Betul, betul. Orang suka bilang karena warnanya orange katanya vitamin C. Kalau ini katanya enggak. Iya. Kata iya ya? Ternyata memang dia ada vitamin C-nya. Vitamin C kan juga membantu untuk pembentukan kolagen. Ya kan kolagen itu yang bikin kulit jadi kenyal gitu. Dan punya antioksidan juga sebenarnya kan? Betul, betul. Kami sendiri kan antioksidan. Kalau sama bengkoang, tapi seringnya ini dikonsumsi kayak dirujak gitu. Nah itu, makanya aku suka banget tuh. Nah itu manfaatnya masih baik atau gimana dong? Kalau misalnya dicampur dengan bumbu rujak? Dicampur bumbu rujak boleh-boleh aja. Tapi hati-hati ketika kita bikin bumbu rujak kan dia pakai gula merah. Ya jangan terlalu banyak dicocoknya. Biasanya kalau saya anjurannya ke pasien, kalau dia mau makan rujak, ya tetap bumbunya harus dipisah. Jadi waktu makan dicocok sedikit aja, jangan banyak-banyak gitu. Oh gitu, oke. Ini ada lagi nih dok, katanya sariawan ini bisa sembuh kalau misalnya kita mengkonsumsi bengkoang. Mitos atau fakta dok? Ini mitos. Kalau sariawan sih enggak ya, karena kan faktornya banyak gitu. Jadi kalau untuk mencukupi kebutuhan vitamin C dan juga mencukupi kebutuhan cairan, boleh aja. Karena 90% dari berat bengkoang ini sebenarnya dia air gitu. Oh iya, emang sih? Banyak cairan ya? Karena kan seger kan jadinya gitu. Rasanya gimana dokter? Rasanya tuh seperti, kayak mirip pir ya sebenarnya ya? Betul iya. Rasanya kayak pir ya, tapi bentuknya kayak ubi-ubian. Betul, dia sebenarnya kan dia akar, dia umbi. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Ya makan bengkoang. Iya. Rasanya seger ya? Ya, seger rasanya. Dan ini mitos atau fakta selanjutnya, katanya badan jadi singset jika rajin makan bengkoang. Kalau makan bengkoang doang kali ya mungkin ya. Nggak makan yang lain bengkoang aja terus dimakan sama dia. Mitos atau fakta nih dok? Fakta. Kalau makannya cuma buang doang, beneran jadi langsing. Tapi itu salah sebetulnya. Bengkoang doang ya, sebenarnya bengkoang ya terus. Jangan ya, jangan. Jadi bengkoang ini memang dikonsumsi sebagai, apa tadi, untuk mencukupi kebutuhan buah dan sayur kita sehari-hari. Nah, hebatnya si bengkoang ini, 100 gram bengkoang, seratnya itu kira-kira 5 gram. Kita butuh sehari itu serat kira-kira 25 sampai 30 gram. Jadi untuk 100 gram bengkoang, seratnya 5 gram itu termasuk yang tinggi. Oke. Nah, serat itu kalau kita makan di dalam pencernaan itu kan rasanya kita jadi lebih cepat kenyang kan. Nah, terkait nih. Terkait soal pencernaan, kan ada orang suka bilang bahwa untuk kesehatan pencernaan maka harus makan fiber atau serat yang banyak. Nah, konsumsi bengkoang membuat pencernaan jadi lancar. Ini kira-kira mitos atau fakta? Jangan kemana-mana. Oke. Ayo, hidup saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Pemirsa buah tropis yang juga banyak tumbuh di tanah air ini bukan hanya di Indonesia saja populer dijadikan kudapan seperti rujak. Bengkuang ternyata juga menjadi salah satu salat favorit masyarakat Meksiko sebagai camilan yang nikmat dikonsumsi saat musim panas. Jika rujak disajikan bersama bumbu yang terdiri dari gula, garam, cabai, dan kacang, di Meksiko bengkuang disajikan beserta jenis buah lainnya seperti mangga, mentimun, semangka, dan sebagainya. Cukup diberi taburan garam, bubuk cabai, dan perasan jeruk lemon. Salat buah bengkuang Meksiko siap untuk dinikmati. Pemirsa bengkuang bukan saja menjadi kudapan pelepas daga, ternyata mengkonsumsi bengkuang bisa membantu menurunkan berat badan, seperti yang dilakukan oleh artis dan penyanyi Prilila Tukon Sina. Demi mendukung penampilannya dalam sebuah peran di film, selama satu bulan penuh Prilila hanya mengkonsumsi bengkuang, karena kaya akan kandungan serat dan rendah gula. Hasilnya, bobot tubuh Prilila berhasil turun sebanyak 3 kg. Pemirsa diet bengkuang ternyata juga dilakukan oleh Harley Paster Snack, seorang instruktur olahraga langganan sederet artis Hollywood, seperti Megan Fox, Lady Gaga, Halle Berry, Robert Pattinson, dan Robert Downey Jr. Meski rupanya tak secantik buah lainnya, namun bengkuang adalah sumber serat yang baik untuk menjalankan diet. Biasanya dirujak, coba pernah tapi sekali dua kali aja. Pernah sih, pas kalau lagi misalkan rujak, kan itu pakai bengkuang, kadang-kadang saya lebihin bengkuangnya. Kalau manfaat dari bengkuang sih setahu aku buat mutin kulit. Untuk kulit ya, untuk kulit, untuk masker, untuk memutihkan, cuma itu aja sih. Selebihnya sih kalau kata orang dulu, bagusnya itu untuk tulang ya. Kalau untuk manfaat, saya kurang tahu tuh manfaat bengkuang itu apa. Nah ternyata kalau misalnya artis-artis itu menggunakan bengkuang, kebanyakan untuk diet. Tapi kalau misalnya masyarakat, taunya itu untuk menghaluskan kulit, mencerahkan kulit. Dan biasanya dikonsumsi dengan cara dirujak ya dok ya. Emang enak banget sih. Aku terus-terranya kalau makan rujak, makannya bengkuang aja sebenarnya. Yang selalu senang. Oh, lagi diet ya dok. Nah ngomong-ngomong soal diet ya tadi, kami ngomong soal tadi pencernaan gitu tadi ya. Konsumsi bengkuang, katanya membuat pencernaan menjadi lebih lancar. Ini itu satu fakta. Ini fakta. Bagus banget. Jadi serat yang ada di dalam bengkuang itu namanya inulin. Inulin ini dia sifatnya prebiotik di pencernaan. Jadi serat yang ada dalam bengkuang ini ketika kita makan, kan makanan harusnya diserat di usus halus kan. Nah dia enggak, dia sampai ke usus besar. Nah di usus besar, si serat ini akan berinteraksi sama bakteri baik di usus besar. Kemudian dia akan menghasilkan namanya asam lemak rantai pendek. Nah si asam lemak rantai pendek ini, dia tuh makanannya sel-sel untuk usus besar. Jadi itu untuk energi di usus besar itu. Akibatnya apa? Akibatnya kesehatan di usus besarnya lebih terjamin, orang jadi terhindar penyakit-nyakit kayak inflamasi usus, peradangan usus, kemudian kanker usus, kayak gitu. Jadi bagus banget. Nah jadi kalau misalkan ada orang yang misalkan dia mau buang air besar suka enggak lancar, atau memang dia sehari-hari mungkin enggak teratur. Ini masyarakat suka pengen makan bengkuang nih, betul enggak tuh? Betul, bagus banget. Jadi serat itu kan dia sifatnya dia akan menarik cairan kan, di pencernaan kan, dia akan membentuk masa tinjanya lebih bagus, jadi lebih mudah dikeluarin. Nah itu dia sebenarnya lebih baik bengkuang atau pepaya nih dok? Nah sebetulnya sama-sama baik dua-duanya, karena dua-duanya mengandung serat tinggal, sebetulnya ini jadi alternatif. Kan ada orang yang doyan bengkuang? Ada loh. Karena katanya rasanya tawar banget. Ada juga orang yang doyan bengkuang, jadi ini kita harus memvariasikan makanan kita. Jadi pilihannya lebih kaya. Nah ini gue nanya nonton Ayu Hidup Sehat, kita tahu bagaimana misalnya ini informasi kesehatan. Nah berikutnya nih. Mitos atau fakta, orang dengan penyakit jantung disarankan rajin konsumsi bengkuang. Gimana dokter Vito? Gimana dokter Vito kayak gini? Ya kalau aku sih yang suka pengguang sih bilang iya benar, tapi ini ada hubungannya dengan tadi. Kalau orang mau menjaga kesehatan itu dengan cara dia mencegah supaya ada kelebihan kegemukan berat-berat badan ya, makanya dia memang makan serat ini bagus untuk mengisi perutnya supaya makan gak terlalu banyak. Dan memang di penelitiannya itu kan si serat inulin ini memang bagus banget untuk orang-orang diabetes, orang-orang dengan kolesterol tinggi, itu bagus banget. Jadi ini memang fakta, ini fakta ya. Karena gak ada orang gemuk itu sehat, orang gemuk itu gemuknya sendiri aja, itu sudah membuat bisa orang bersikul serangan jantung. Iya, setuju. Oke, kita malah berikutnya ya. Lanjut, mitos atau fakta selanjutnya, makan bengkuang kebanyakan dapat merusak saraf tubuh. Wah, ini mitos atau fakta? Kok ngeri ya? Oh, gue udah makan udah banyak, jadi ngeri ini. Gimana dokter Vila? Oh, mitos. Kayaknya mitos ya? Iya, mitos lah. Kalau bilang fakta langsung. Justru dia ada vitamin B-nya kan, vitamin B kan juga bagus untuk saraf dan untuk metabolisme tubuh. Jadi, ini mitos banget. Oke. Ini kalau misalnya dokter Vila dari tadi ngunyah terus nih. Udah mau habis ya? Ini lapor apa doyan dok? Ini langsung. Demi kesehatan nanti. Buat kesehatan ya nih, benar. Buat kesehatan. Berarti kalau misalnya konsumsi banyak-banyak ini nggak ada efek sampingnya ya dok? Nggak ada. Paling efek sampingnya, apa, blotid kembung aja. Blotid kembung. Karena ini banyak airnya soalnya. Banyak airnya, banyak seratnya gitu. Kalau terlalu banyak di lambung juga biasanya orang keluarnya jadi kembung gitu. Nah, kembali lagi tadi soal kulit ya. Karena kulit ini kalau kita lihat tadi banyak orang Indonesia kebanyakan itu lebih pengen masalah kulit bersih. Bukan soal diet sebenarnya. Kulit jadi putih dengan memakan bengkoang. Bukan dioleskan. Bukan dioleskan sih. Mitos atau fakta? Ini fakta. Jadi, sebetulnya kalau kita makan bengkoang yang dia memang mengandung banyak antioksidan seperti vitamin C gitu. Dan flavonoid lainnya, kan di dalamnya juga ada flavonoid lainnya ya. Itu memang menunjang juga untuk kesehatan kulit kita. Tapi, kalau yang ditempelin untuk kosmetik. Ini sebenarnya dia sudah di ekstrak. Bedanya ekstrak dengan makanan mentah. Kalau ekstrak itu pasti kandungannya sudah lebih tinggi. Karena kan dia diambil benar-benar sarinya aja gitu. Jadi, kalau orang bilang bengkoang untuk mencerahkan kulit, kita parut bengkoangnya, kemudian dimaskerin. Ya, enggak ya. Tapi, kalau seperti ini berarti memang bermanfaat nih dok? Sudah ada penelitiannya, tapi tidak belum banyak. Dan penelitiannya itu belum konklusif. Artinya belum sampai pada, oh ya bener nih. Kalau dia dibuat dalam bentuk kosmetik akan mencerahkan kulit gitu sih. Jadi, mendingan dimakan aja kalau begitu. Memang enak-enakkan sih sih masih. Enak yang dimakan. Tapi, untuk sebagai kosmetik dia mendinginkan iya. Karena kan dia kandungannya banyak air kan. Oke, begitu ya. Oke, yang berikutnya nih. Konsumsi bengkoang menyembuhkan penyakit osteoporosis. Mitos atau fakta? Kalau menyembuhkan mitos. Mitos. Kalau membantu? Jadi gini, lagi-lagi, Serat indulin ini memang dia punya kemampuan meningkatkan penyerapan mineral kayak kalsium dan magnesium yang bermanfaat untuk meningkatkan ketadatan tulang. Tapi, apakah dengan banyak makan bengkoang akan mencegah osteoporosis? Ya enggak juga. Faktornya banyak banget. Karena faktor yang berperan, faktor nutrisi yang berperan pada osteoporosis enggak hanya si mineral tadi. Ya. Gitu. Nah, oke. Oke. Ini enggak mau nyamu soal sampet tulang sama gigi ini ya. Nah, katanya nih, kalau misalnya makan bengkoang bikin gigi lebih sehat, mitos atau fakta dong? Ini mitos juga sebetulnya ya. Jadi, kesehatan gigi sama makan bengkoang sampai sekarang saya belum baca tuh ya hubungannya ke situ. Atau mungkin bikin, karena ini kan bikin gigi lebih cerah mungkin ya. Bisa enggak? Ada, ada. Jadi, ada peneritnya juga yang membandingkan kecerahannya setelah makan apa sama makan bengkoang. Tapi, sebetulnya peneritannya enggak begitu bagus, jadi saya enggak berani bilang ini fakta. Ya. Jadi, intinya bengkoang ini tadi kan masalah kulit yang paling terkenal. Tapi, tadi kan bilang masalah pencernaan juga ya. Nah, jadi akhirnya ada orang yang beranggapan bahwa bengkoang ini sakti banget nih. Bisa untuk dari kulit hingga ke pencernaan sampai lambung. Kalau saya yang paling jelas faktanya untuk pencernaan. Ini harus ya. Karena ini emang tinggi fiber sekali emang. Betul. Dan kalorinya sedikit ya. Kalorinya dikit banget. Karena kalau saya tinggal 35 kalori ya. Iya, per 100 gram. Per 100 gram itu 35 kalori. Dikit sekali, 100 gram dong. Ini aja berapa nih? Kalau yang segini mungkin bisa sekitar 300-400 gram. 300-400 gram. Itu mungkin dianggap aja setengahnya itu cuma 35 kalori ya. Iya. Kalau belum dicocok bumbu rujak ya. Iya, bumbu rujaknya nggak gitu sama kacang-kacangnya. Tapi sebenarnya ini setengah dari ini aja itu cuma 35 kalori. Sangat-sateng kecil sebenarnya. Dan ini kenyang banget nih. Tadi makan aja udah kenyang sebenarnya. Banyak airnya ya. Banyak airnya banyak selatnya. Makanya abis makan ini orang udah males makan lagi sebenarnya. Jadi tambah kurus ya. Tambah bisa langsing gitu ya. Untuk cemilan oke banget. Untuk orang yang lagi diet, untuk selingan boleh. Oke. Kalau misalnya mau lihat sekarang nih. Sekarang kita punya manfaat yang lain nih. Apa sih yang paling menonjol tadi selain fiber tadi ini buat konklusi aja ya? Oke. Yang pertama tadi fiber ya. Fiber hubungannya ke pencernaan. Sama ke pengontrolan berat badan. Terus yang kedua manfaat lainnya. Dia karena tinggi antioksidam. Jadi ada namanya senyawa flavonoid. Dan juga vitamin C yang tinggi. Jadi dia juga bisa membantu untuk kesehatan kulit. Seperti itu. Kemudian mencegah penuaan dini. Karena kan bisa menangkal radikal bebas. Tapi tentunya dengan dibarengi dengan diet sehat yang lain. Artinya panduan untuk mengkonsumsi sayur dan buah yang minimal 400 gram. Itu termasuk memasukkan bengkoang dalam kebutuhan tersebut. Oh gitu. Jadi 400 gramnya jangan lupa. 400 gram ya. Jadi cuma-cuma ini doang makan jangan. Iya jangan. Oke baik terima kasih dokter Jualita. Oke sama-sama. 해야 dong ya sama-sama. Terima kasih.